yo welcome back to my channel so pada video kali ini saya akan kasih 10 rekomendasi anime action romance terbaik menurut saya ya karena banyak dari kalian juga yang request genre ini ya ini merupakan salah satu genre favorit saya siya action plus romance ada adegan gelutnya plus pucin-pucinnya ya perbaduan yang sangat perfect dah ya nigenre ya ya contohnya aja mungkin kayak movie-nya naruto nelas ya sama anime sword art online ya semacam itulah ya ada adegan gelut plus pucin-pucin teh kucingnya dan so berikut rekomendasi anime action romance terbaik menurut saya ya pete nani oi ye by Kimi no Zen 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 Sekar Bokwa Kimi yo sagasya jimeta yo Tono bukit jona warai kata omegakete ya dekit anda dan maci kisah antara bawahan dan majikan antara manusia dan Dewi lolipayemen ya bayangin loli beropayemen ya bersetting di sebuah dunia fantasi dimana dikisahkan dahulu kala para Dewi Dewa turun ke dunia bawah untuk mencari hiburan dan hidup dengan para manusia melepaskan kekuatan sebagai Dewa dan Dewi mereka itu berencana untuk hidup berdampingan dengan manusia dan memberikan kekuatan untuk melawan monster kepada para manusia serta membentuk sebuah familia ya kayak keluarga gitu lah ya Orario merupakan kota dengan segala daya tarik yang mampu mengundang perhatian para petualang untuk berburu di dungeon yang ada di kota tersebut jika pada umumnya para petualang itu pergi ke dungeon untuk berburu monster namun belcranel salah satu anggota familianya si Dewi Hestia ya seorang petualang amatir anggota Hestia familia yang hidup serba pas-pasan lebih memilih pergi ke dungeon dengan harapan dapat bertemu dengan perempuan pujaannya padahal dia itu lemah tapi sok-sokan ya ke dungeon Darling in the Frank anime mecha yang menurutku sangat bagus tuh ya dengan bumbu action roman gelut plus bucin gitu antara Hero dan Zero two yang terpisah karena banyak misteri di dunia mereka tersebut di masa yang akan detang dunia itu telah mengalami kehancuran akibat kemunculan makhluk yang disebut klakosaurus ya kayak dinosaurus versi robot ya gitu ya manusia yang tersisa melindungi diri di sebuah kota benteng dimana mereka itu terdapat para pilot yang dilatih untuk melawan para klakosaurus tersebut ya salah satu dari pilot tersebut bernama Hero alias kode 16 ya ya eh di dunia mereka itu namanya itu kasih kode gitu yang dahulu ia itu dikenal sebagai salah satu yang terbaik sih kode 16 tersebut atau si Hero namun saat ini kemampuannya itu dianggap tertinggal jauh dari rekan-rekannya tapi suatu hari kemunculan seorang wanita bertanduk yang disebut Zero to merubah takdirnya si Hero tersebut dan ya you know lah ya endingnya itu katanya banyak yang minta season 2 padahal endingnya itu menurutku pas banget sih ya Vett Stainek ya pokoknya yang yang Stainek guys atau maupun itu Vett Stainek Unlimited Bladder Walk kek atau yang Havenville kek juga ada action romainnya tuh dia yang rute Vett Stainek lainnya gitu ya kalau Vett Stainek yang tahun 2006 yang buatan Dean itu grafisnya itu mirip kayak Bukuno Pico sih memang ya tapi dari segi action dan romainnya yang lainnya itu paling ngena daripada Vett Stainek lainnya Vett Stainek 2006 ini rutinnya Saber Artoria Pendragon ya si Raja Arthur ya bercerita tentang Holy Grail War kelima dimana itu karakter utamanya adalah Emiyashiro anaknya Emiyashiro seorang penyihir amatiran yang tinggal di kota Fuyuki ya di anime itu penyihir itu masih ada guys ya Emiyashiro terserat ke dalam Holy Grail War setelah tidak sengaja menyaksikan pertarungan antara dua servan yang yang servan itu kayak budak dari para si penyihir untuk memenangkan Holy Grail tersebut ya yang membuatnya terpaksa memanggil servan Saber Altonia Pendragon untuk menyelamatkan nyawanya si siro tersebut ya intinya itu apa ya perebutan Holy Grail Holy Grail itu jika ada yang menang maka keinginan pemenang tersebut akan jadi kenyataan ya pokoknya ditonton dari Fat Zero ya bagi yang nggak pingin bingung Oh ya movie ketiganya Heaven Vale juga akan tayang Agustus di bioskop Jepang ya entah kapan masuknya ke Indonesia itu ya nggak tahu sih Mahouka Koko nerotosei ini kisah apa ya percintaan antara adik dan kakak mengambil cerita dimana siro itu bukan cerita dongeng semata dan telah ada selama ratusan tahun dua bersaudara Tatsuya dan Miyuki mempersiapkan diri untuk memulai studi mereka di sebuah CMA yang berfasilitas dengan Universitas sihir gitu ya masuk pada tingkatan akademik yang berbeda membuat kehidupan sekolah yang damai mereka itu jadi kacau ya ya masalahnya itu Tatsuya yang jago banget dan overpower malah ditaruh di kelas cadangan sedangkan Miyuki yang ada di bawahnya Tatsuya malah ditaruh di kelas atas gitu ya kan di kelas inti kan enggak ngotak gitu ya kan saking kuatnya Tatsuya jadi ya sistem sekolahannya itu enggak bisa ngedetect men saking overpowernya memang rakutai kisino kavilari diremehkan karena selalu jadian cupu memang anime ini pokoknya butuh season 2 nya men ya butuh banget net season 2 net net season 2 ya pokoknya gitu ya butuh season 2 menceritakan tentang sekolah penyihir yang menggunakan sihir modern dalam pertempuran penyihir menggunakan senjata yang merupakan perwujudan dari jiwa mereka urogane iki belajar di sekolah ini ini untuk menjadi kesatria sihir yang hebat namun dia itu sering disebut sebagai kesatria gagah karena tidak memiliki kekuatan sihir tapi suatu hari ya bertanding duel dengan setela seorang putri dari negeri seberang yang merupakan murid nomor satu nah takdir yang mempertemukan si setela dan kurogane iki ini menjadikan si kurogane iki ini menjadi lebih berubah termasuk setelanya juga best couple lah ya esel word kalau kalian udah nonton SAO yang movie nya ordinal sketch nah anime ini mirip lah ya kayak movie nya SAO yang ordinal sketch itu dari segi teknologinya ya haruyuki haru arita adalah seorang pemuda bertepuk pendek dan gemuk yang sering diecek oleh berandalan di smp-nya tersebut ya smp-nya dia akibatnya yaitu menjadi sangat rendah diri dan sering dibully gitu ya kan yang melarikan diri dari siksaan di kehidupan dunia nyata dengan login ke jaringan lokal sekolah dimana ia itu selalu memainkan permainan atau game gitu dan menunjukkan keterampilannya di game tapi di game ya ingat hal ini itu menarik perhatian kuro yuki himi seorang gadis populer dan menarik yang menja dan dia itu adalah yang menjabat sebagai wakil ketua OSIS itu telah membantu si haru melawan beberapa berandalan kuro yuki ini memperkenalkan haruy tersebut dengan brain burst sebuah program rahasia yang mampu mempercepat proses refleks manusia ke titik dimana waktu tampak berhenti dan dari sanalah si kuro yuki ini meminta bantuan haru untuk menjalankan program tersebut trinity seven selain berisikan pertarungan sihir yang hebat dan keren juga disisipi dengan adegan humor dan ecchi yang bikin tegang ek dan a action romannya tuh yang mantap ya guys ya ya pokoknya bagus daya ini hidupan biasa Arata kasuna berubah ketika kejadian magis yang dikenal sebagai fenomena kerusakan menghancurkan kota tempat tinggalnya setelah mendapatkan Grimory dan pertemuannya dengan seorang penyihir ia pun memutuskan untuk bergabung dengan Akademi Royal Bilya tempat tujuh orang penyihir cantik dan hebat yang dikenal sebagai trinity seven tujuannya bergabung kadem akademi tersebut itu adalah menjadi penyihir terhebat demi menemukan saudarinya hijiri yang sudah lama menghilang absolute duo kalau kalian suka loli yang kudiri yang sikapnya tuh diem-diem tapi buker itu dengan anim ini cocok untuk kalian tonton ya asal kalian hati-hati aja ada FBA yang datang sih bercerita tentang Kokonoe Tauru yang mendaftar ke Koryu Gakuen sebuah sekolah khusus yang melatih para muridnya itu untuk berdarung agar kelak mereka bisa menjadi pahlawan keamanan para murid itu disuntik dengan lucyful agar agar mereka itu bisa mengeluarkan bless sebuah senjata yang bentuknya itu sesuai dengan jiwa mereka ya kayak Raku daikishi gitu ya kan biasanya bless itu berbentuk sebuah senjata seperti pedang dan tombak akan tetapi bless yang punya Natauro atau main karakter kita itu berbentuk tate men perisai men ya jadi nofumi men ya setelah melewati sebuah ujian yang mengharuskan para murid bertarung satu sama lain Tauru ini lulus dan jadi murid di Koryu Gakuen sekolah ini menjalankan sistem duo dimana para murid harus membentuk tim beranggotakan dua orang para duanya akan tinggal sekamar dan yang menjadi duanya Tauru adalah julie si gadis bule asal luar negeri ya yang saya sebut tadi loli gitu ya kan mereka adalah salah satu duo beda kekelamin ya kebanyakan itu duanya itu satu gender misalnya tuh satu gender ya ya misalnya itu cowok sama cowok cewek sama cewek nah ini beda sendiri menjirlah cowok sama cewek sekamar men ya itu gawat dia harus kuatiman sih ari furita sokyugo desekasakyo dari cupu jadi paling terkuat itulah ya jadi apa sekilas judul arti dari judulnya kalau kalian suka anime MC dengan genre overpower boleh-boleh nih kalian tonton anime ini walaupun overpower gara-gara terhianati ya Nagumo Hajime pelajar berusia 17 tahun yang kesehariannya itu merupakan seorang otaku tapi kehidupannya itu berubah yang biasanya tidur dan nonton anime tiba-tiba yaitu terpanggil bersama seluruh teman sekelasnya bahkan guru wali kelasnya itu ke dunia fantasi men untuk menyelamatkan dunia dan mereka itu dianggap sebagai pahlawan yang akan meluang dunia mereka tersebut dari kepulauan manusia sayangnya Nagumo sendiri itu menjadi ahli sinergi yang dipandang lemah oleh teman-temannya dan selalu dibully oleh teman-temannya yang kampret ini hingga suatu hari si Nagumo ini jatuh ke lantai paling dalam tiba-tiba saja dia berubah jadi 180 derajat dari dia yang dulu men ya bedan bertemu dengan gadis vampir di lantai paling dalam tersebut ambisi Nagumo adalah untuk pulang ke dunia nya dia yang dulu ya jika ada yang mengalanginya maka dia akan membunuhnya kurus men dari cupu jadi badas lor ya pokoknya keren dah kisuku gak kau no juliet kisah cinta yang agak greget sih ya jatuh cinta sama musuh sendiri njir anime ini ada actionnya sih jadi ya santunya aja ya walaupun tuh kadang-kadang actionnya itu dibuat komedi sih ya menceritakan tentang akademi Dahlia yang memiliki dua asrama yang berisikan murid dari dua negara yang berlawanan Romeo Inuzuka ini memimpin asrama black dog dan Juliet Persia ini memimpin asrama wet cat kedua asrama ini secara rutin bertarung dengan satu sama lain di wilayah sekolah mereka dan nggak bisa akur tuh ya selalu aja bentrok setiap hari kayak anak SSTM gitu ya kan pakai STM dong ya pada suatu hari Inuzuka ini yang sudah lama mengenal Persia akhirnya memberanikan diri untuk menyatakan cinta padanya dan kedua nya harus berusaha menyemikikan hubungan baru mereka ini dari kedua asrama tersebut karena kalau ada yang tahu hubungan mereka pasti tidak-tidak diperbolehkan karena beda negara gitu ikan yang notepetnya itu dua negara itu mirip anjing dan kucing yang nggak bisa akur satu sama lain pokoknya sering bentrok gitu kan so itu dia beberapa rekomendasi anime action Romain terbaik menurut saya ya bila ada tambahan silahkan dicoret-coret di kolom komentar yap itu saja video dari saya jangan lupa like bagian suka subrek bagi yang mau saya juga ketemu di buku kalian see you next video bye-bye men sub indo by broth3rmax